Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Saat Arema kalahkan Bayangkara FC 2-0 di pekan 11 Liga 1 2023 hingga 2024, Jumat, 1 September 2023, 3 poin yang didapat itu harus dibayar mahal Pasalnya, dua pemain andalan Arema, Johan Farisi dan Jayus Haryono mengalami cedera Jayus ditarik lebih dulu pada awal babak kedua setelah mengalami masalah jelan istirahat turun minum Gelandang bertahan Arema itu digantikan Samuel Balinsa Sementara, Farisi yang baru saja kembali bermain usai lama absen karena cedera tumit kembali mengalami masalah Bek sayap tiri Arema itu pun ditarik keluar di menit 73 digantikan Flambioso Ares John, sapaan akrab Farisi, aman, kondisi fisiknya pas kapulih dari cedera memang baru bisa bermain 45-60 menit Jayus kena benturan pada lutut, tapi tidak parah, kata dokter tim Arema, nanang kriwah Yudi kepada We Aremania Usai pulihnya Gustavo Almeida, ternyata dalam daftar pemain Arema yang cedera tinggal tiga pemain, yakni Icaka Diara, Evan Dimas dan Bagas Adi Maka, Johan Farisi dan Jayus Haryono lantas menambah panjang daftar pasien dokter nanang Icaka yang baru pulih dari cedera hamstring ternyata kambuh lagi dalam sebuah sesi latihan jelang laga lawan Persikabo 1973 pekan lalu Back tengah asal Mali itu pun harus absen dalam dua laga terakhir Kalau Bagas cedera hamstring, sedangkan Evan memar pada dadanya Tapi, nanti bakal gabung dalam sesi latihan berikutnya di Malang, Pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga